Selamat menikmati Kalimat permintaan maaf Seperti yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Hijr Ayat 85 Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Melainkan dengan benar Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti datang Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik Berdasarkan surat tersebut Maka kita dianjurkan untuk memaafkan kesalahan seseorang Dengan cara yang baik Dan mengapa kita harus meminta maaf? Lalu bagaimana caranya meminta maaf? Soli-soliha Bu Guru akan membacakan cerita Yang berjudul Saling memaafkan Disimak baik-baik ya Cerita yang Bu Guru bacakan Saling memaafkan Pada hari Minggu Nina dan keluarganya berkumpul di rumah Mereka menikmati waktu liburannya dan bersantai Ayah membaca koran di teras rumah Ibu menyeram bunga Nina bermain boneka di kamarnya Sedangkan Ino menonton televisi di ruang keluarga Ino menonton film kartun kesukaannya Tiba-tiba Nina keluar dari kamarnya Dan ingin menonton film kartun Barbie Nina langsung merebut remote televisi Dan mengganti saluran televisinya Ino marah Dan mengambil kembali remote televisinya Akhirnya Nina dan Ino bertengkar Pertengkaran yang terjadi di antara mereka Didengar oleh ayah dan ibu Ayah dan ibu segera menghampiri mereka Dan mengajak mereka duduk bersama Ayah bertanya kepada Nina dan Ino Mengapa mereka bertengkar? Nina dan Ino menjelaskannya Ayah dan ibu menasehati Nina dan Ino Serta meminta mereka untuk saling meminta maaf Maafkan Kanina ya Ino karena langsung merebut remote televisinya Ia Kak Ino Ia Kak Ino Ia Kak Ino juga minta maaf Karena marah-marah kepada Kakak Sekarang kita menonton televisi bersama yuk Kak Yuk kita nonton televisi bersama Tapi sebelumnya kita minta maaf dulu kepada ayah dan ibu Karena kita telah bertengkar Ayah dan ibu memaafkan kalian Sesama saudara harus saling menghargai dan menghormati Berdasarkan cerita saling memaafkan Terdapat contoh kalimat permintaan maaf yang diungkapkan oleh Nina dan Ino Yang pertama Maafkan Kanina ya Ino Karena langsung merebut remote televisinya Yang kedua Ino juga minta maaf Karena marah-marah kepada Kakak Yang ketiga Ayah, ibu Kami minta maaf ya Dan berjanji tidak akan mengulanginya Sekian pembelajaran hari ini Semoga Allah memudahkan kita Untuk saling memaafkan Agar tercipta kerukunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh